Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Karissa Anjigaisya, kelas 4F, aksan 08 3, babi kecil dan serigala Dahulu kala, hiduplah seekor ibu babi dengan 3 orang anaknya Anak yang sulung, sangat malas dan mengabaikan pekerjaannya Anak yang tengah, sangat rakus Tidak mau bekerja dan kerjanya hanya makan Anak musuhnya, tidak seperti kakak-kakaknya Ia anak yang rajin bekerja Suatu saat, ibu babi berkata kepada anak-anaknya Karena kalian sudah dewasa, kalian harus hidup mandiri Dan buatlah rumah masing-masing Si bungsu berpikir, rumah seperti apa yang akan didirikannya Si sulung, tanpa mau berusaha payah, membuat rumah dari jerami Si bungsu berkata, kalau rumah jerami nanti akan hancur bila ada angin atau hujan Oh iya, kalau begitu aku akan membuat rumah dari kayu saja Supaya kuat jika ada angin Setelah selesai, si bungsu kembali berkata Kalau rumah kayu, walaupun tahan angin Tetapi akan hancur jika dipukul Si kakak menjadi marah Kau sendiri lambat membuat rumah dari batu batamu Itu Jika hari telah sore, serigala akan datang Si bungsu Berdekat akan membuat rumah dari batu batamu Yang kuat, yang tidak goyah dengan angin atau serangan serigala Malam pun tiba Pada saat bulan purnama Si bungsu telah selesai Esok harinya Si bungsu Bangundang kedua kakak-kakaknya Lalu mereka pergi ke rumah ibu babi Hebat anak-anakku Mulai sekarang kalian hidup dengan mengolah ladang sendiri Ujar ibu babi Kedua kakak, si bungsu Menggerutu Tidak ah, capek Gerutu mereka Menjelang senja telah tiba Mereka pamit kepada ibu mereka Dalam perjalanan Tiba-tiba Seekor serigala membutuhi mereka Aku akan memakan babi-babi malas Yang tinggal di rumah jerami itu Kata serigala Ketika sampai di depan pintu Si sunung Ia langsung Menendang pintu Buka pintu Teriaknya Si sunung terkejut Dan cepat-cepat mengunci pintu Tetapi serigala lebih cerdik Ia langsung meniup rumah jerami itu Sehingga menjadi hancur Seligala Si sunung ketakutan Si sunung ketakutan Ke rumah adiknya Si tengah Yang Terbuat dari kayu Walaupun pintu telah dikunci Seligala langsung mendobrak rumah kayu itu Sehingga hancur Seligala Mendekat ke arah kedua Kedua Anak babi Yang sedang berpelukan Karena ketakutan Keduanya langsung lari Dengan sekuat tenaga Menuju rumah si bungsu Cepat kunci pintunya Nanti kita dimakan Kata si sunung Si bungsu dengan tenang mengunci pintu Tak usah khawatir Rumahku Tidak akan goyah Kata si bungsu Sambil tertawa Ketika serigala sampai Ia langsung melendang Menobrak Berkali-kali Tetapi malah si serigala Yang badannya kesakitan Serigala Akhirnya menyerah Dan kemudian langsung pulang Sejak saat itu Ketiga Anak babi itu Hidup bersama Dan sang serigala Tidak pernah datang lagi Suatu hari Ketiga anak babi Pergi ke bukit Untuk Memetik apel Tiba-tiba Serigala itu muncul Di sana Anak-anak babi Langsung naik ke pohon Menyelamatkan diri Sehingga Serigala yang Tidak dapat Memanjat pohon Menunggu Di bawah pohon tersebut Si bungsu berpikir Lalu ia berteriak Serigala Kau pasti lapar Apakah Mau Apakah Kau Mau Apel Si bungsu Segera melempar Sebuah apel Serigala Yang sudah Kelaparan Langsung mengejar Apel Yang Menggelinding Sekarang Ayo kita lari Akhirnya Mereka Semua Selamat Beberapa Hari kemudian Si serigala Datang ke rumah Si bungsu Dengan membawa Tangan yang panjang Dengan membawa Tangga yang panjang Serigala Memanjat Ke celobong Asap Si bungsu Yang melihat Hal itu Berteriak Cepat Nyalakan api Di tungku Pemanas Si sudung Menyalakan api Si bungsu Membawa Kuali Yang berisi Air panas Serigala Yang ada Di celobong Asap Pantatnya Kepanasan Tak tertahankan Malang Bagi Si serigala Ketika Ia Ingin Melarikan Diri Ia Terpeleset Dan Jatuh Tepat Di Dalam Air Yang Mendidih Wah Serigala Cepat Cepat Lari Karena Seluruh Badannya Luka Maka Ia Menjadi Serigala Yang Telanjang Sejak Saat Itu Ketiga Anak Anak Babi Menjalani Hidup Dengan Baik Dengan Melolah Ladang Ladang Mereka Si Bungsu Dan Si Tengah Sekarang Menjadi Rajin Bekerja Seperti Si Bungsu Ibu Babi Merasa Bahagia Melihat Anak-anaknya Hidup Dengan Rukun Dan Damai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Tengah Tengah